Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Alimron 137 sampai 139 Allah berfirman artinya telah berlalu Sebelum kalian sunanun sunahnya Allah Allah berlalu sebelum kalian sunah-sunahnya Allah Fasiru maka berjalanlah kalian fil-ardi di permukaan bumi Fangzuru dan lihatlah Kaifakana akibatul muqaddibi Bagaimana Bagaimana akibatnya Orang-orang yang mendustakan Para nabi, para rasul Alimron 147 sampai 145 Alimron 159 Alimron 159 Alimron 159 dan menjadi nasihat bagi hamba-hambanya yang bertakwa sesungguhnya kalian orang beriman itu tinggi sesungguhnya kalian adalah tinggi, kalian adalah mulia ingkum-kum mu'minin jika kalian berada dalam keadaan beriman ini 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 ibn Kathir penjelasannya pendek ya kulu ta'ala mukhatoban ibadahul mu'minin laladina usibu yaum ma'uhudin waqatna minum sab'auna ini ayat ini Allah memberi penjelasan menceritakan tentang keadaan orang-orang beriman setelah kalahnya mereka orang beriman di medan ubud dan orang-orang beriman terbunuh kurang lebih 70 orang terbunuh di ubud maka Allah menghibur ya memberi penjelasan kepada para sahabat makanya disini di ayat 139 janganlah kamu merasa lemah janganlah kamu bersedih engkau itu tetap mulia engkau tetap tinggi jika kalian bergeri disini Allah SWT sampaikan bahwa Allah SWT kola telah berlari dijelaskan min wong rasul-rasul yang dahulu pun sama kadang menang kadang kalah bahkan diantara para nabi wong rasul makanya kalau di dalam agama islam ini menang kalah itu bukan kalau dia terbunuh kalah itu tidak walaupun terbunuh tetap menang menang kalah bukan kalau dia itu menang di dalam pertempuran itu menang kalau kalah pertempuran itu kalah tidak kalau menang di dalam persaingan ekonomi itu menang kalau kalah itu kalah tidak jadi orang menang itu sesungguhnya apa ya itulah orang yang sukses orang yang mendapatkan kemenangan itu adalah di dalam persaingan ekonomi mungkin kita kalah orang kafir suki-suki kelihatannya yang menang orang kafir tidak orang beriman tetap menang karena orang kafir pak walaupun kaya seperti apapun pasti dia kalah kenapa? karena dia akan final di jahat lama dia akan tinggal di dalam jahat lama buat selama-lamanya nah wong iman pak masih agak itu ya wopo wali bahasanya tapi jenengan tetap menang karena orang beriman dia akan selamat dari neraka dan dia akan masuk surga dan kalau di surga pak kita akan menjadi raja seluruh Allah sampaikan wa'idha ro'a'itah samma ro'a'itah na'imau wa'amulka'am gafir Allah akan berikan kepada kita kerajaan yang besar makanya paling sedikit kekuasaannya ahli surga 10 kali dunia sekalai isinya ini wong iman makanya juga keliru kemenangan-kemenangan di dunia ini ini sifatnya semu dan sementara makanya wong iman ini pak nah di dalam persaingan di dunia ini entah persaingan ekonomi entah persaingan politik entah persaingan apa saja maka kemungkinannya memang dua kalau enggak menang ya kalah dan Allah telah menunjukkan sejak zaman dulu kalah walaupun para nabi-paru rasul itu biasanya kalah tetapi sebagian ya semuanya sebagian diantara para nabi-paru rasul di dunia ini pun berakhir dengan kemenangannya para nabi-paru rasul setelah berjuang susah pahaya makanya Allah menyampaikan kotolat minkoblikumur rasul telah berlalu sebelum kalian sunanun ya sunanun sunahnya Allah sunah itu kebiasaannya makanya pak enten sunatullah enten jenengi kudro sunatullah ini kebiasaannya kristi Allah sunatullah segala sesuatu itu terjadi dengan lantaran seba makanya Allah menyampaikan kepada para sahabat supaya melihat kebiasaan-kebiasaannya Allah subhanahu wa ta'ala diantaranya kebiasaan Allah kalau menjadikan sesuatu lantaran contoh apa yang ingin itu ya sunat suatu lantaran sunat suangnya ya kudu rambi rambi tak cukup kebiasaannya dikumpul itu sunat itu sunat itu sunat nikah suami istri ketemu terjadi hubungan maka keluarlah anak itu namanya sunat seluruh alam semesta ini terjadi dengan lantaran sebab akibat itu adalah sunat kebiasaannya biasanya gusti tetapi ingat bahwa di dalam Quran Allah seringkali menceritakan tidak hanya sunat Allah tapi juga Allah menceritakan kudro kalau kudro kalau sunat segala sesuatu terjadi karena asbab nah luwe asbab waraf ya kuduma lorong asbab waras masyarakat hujung ya oh 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 tapi enggak ingin oleh duwe nas tapi kerja orang nyolong kerja itu sunah ya Allah nah kalau kudro Tuhan kudro Tuhan bisa jadi sesuatu itu terjadi tanpa sebutan tanpa sebutan tanpa sebutan dalam Quran begitu banyak ayat-ayat Quran yang mana Allah menjelaskan segala sesuatu tanpa sebutan yang kemarin yang kemarin yang kemarin Nabi Isa pernah berdoa dari langit dari langit sebutan sebutan hidangan langsung terbore dari langit itu tanpa as bahkan 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 tenggelik ayat yang lain bagaimana ada ada lagi bagaimana Nabi Sola sama Nabi Sola onta itu bukan dilahirkan dari rahim tetapi dilahirkan dari pecahan batu bayangkan batu bisa keluar itu pudro bahkan Allah S.W.T. seringkali menjelaskan di dalam Al-Qur'an itu bahwa Allah menjadikan sesuatu itu berlawanan dengan sebab bukan hanya tanpa sebab tetapi berlawanan dengan sebab contoh sini Nabi Allah Musa Maka Allah merintahkan pada Musa untuk Al-Qihaya Musa lemparkan batu apa tongkat Maka akhirnya Nabi Musa dan panah tentaranya bisa lewat di jalan lautan dan ajib lewat di tengah laut Nabi Musa tidak tenggelam berjalan di dasar laut dan dia tidak tenggelam air yang sifatnya menenggelamkan itu justru dirubah oleh Allah menjadi tidak menenggelamkan air yang sama bagi Fir'on dan barat tentaranya tetap sifatnya menenggelamkan ini satu air air yang sama dengan dua keadaan satu keadaannya menenggelamkan satunya tidak menenggelamkan bahkan menenggelamkan itu contoh itulah namanya kudrot Allah tunjukkan maha puasanya seperti itu makanya orang beriman itu jangan hanya terfokus sama suhna kita juga harus fokus dengan kudrot Allah ya itulah namanya kudrot Allah itu datang kapan kalau pertolongan Allah sudah lama maka itulah ya memang kalau sulat Allah itu bisa diulang bulan kali tapi lalu kudrot Allah ya sesuai maunya Allah sesuai maunya Allah makanya kita orang beriman tidak boleh putus asa dari rahmatnya Allah dungu terus bagaimana supaya Allah memberikan pertolongan kepada kita syaratnya ganteng jadilah kamu kekasihnya Allah di dalam koran begitu jadi kalau kita ini menuhankan Allah kemudian istiqomah Allah sampaikan aku yang menjadi penolong kamu aku yang menjadi pelindung kamu di dalam pintu dan pintu di akhir ditolong ke si syaratnya jadi kekasih hadis kutsi maaf Allah berfirman dalam hadis kutsi Rasul bersabda Allah berfirman Masya Allah siapa yang mengusuhi kekasih kasihku siapa yang mengusuhi kekasih kekasih kepada Allah aku Allah menyatakan perang kepadanya kalau mengusuhi kekasih Allah hakikannya dia tidak berperang dengan kekasih Allah tetapi dia berhadapan dengan Allah sendiri sama Pak Nabiullah Ibrahim diterangkan dalam Al-Quran itu kudrut Allah Nabi Ibrahim di dalam api justru merasakan dingin dan para tentara itulah namanya kudrut makanya Pak dulu Pak kita ini di dalam arwah itu sudah dites sama Allah dites diuji oleh Allah ujiannya Allah tanya Allah begitu begitu bukankah aku ini Allah Tuhan kalian maka seluruh roh-roh itu menjawab Pak betul ya Allah engkau adalah Allah Tuhan Tuhan makanya Pak roh manusia jagad raya dulu di dalam arwah itu semuanya percaya yakin kepada Allah kenapa karena di alam arwah terjadinya dengan kudrut begitu di keluarkan ke dunia beda di dunia segala sesuatu terjadi dengan lantaran se sebar akibatnya mayoritas manusia yakin ya bukan yakin sama Allah yakin ya sama as terima 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 di 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 taruhan lah nak luwe kalau tak luwe yang mangan boleh ngusti Allah cucur mesin ini nak lu yakini ngini ngusti Allah nak luwe yang ngusti soal sing wai war duduk pangan sing wai war ngusti Alhamdulillah terima kasih salah satu doa makan itu Alhamdulillah setelah selesai makan Alhamdulillah iladhi huwa asyfa'ana wa'an ama'ale'ina wa'afdol ini doa setelah makan Alhamdulillah iladhi akamana wa'sakona wa'ja'ana muslimin boleh wa'ja'ana muslimin boleh doa yang lain Alhamdulillah iladhi huwa asyfa'ana wa'an ama'ale'ina wa'afdol jadi segala punci bagi Allah dialah Allah yang mengenyangkan kami wa'ashba'ana yang mengenyangkan bukan makanan tapi yang mengenyangkan Allah wa'an ama'ale'ina dan Allah telah memberikan nikmat kepada kami wa'abdul dan Allah telah memberikan anugerah kepada kami dan ini seperti doanya supaya yakin kita bukan pada asbab tapi yakinnya kepada Allah sunnah-sunnah Allah itu memang merupakan ujian untuk menguji keimanan kita oke termasuk nalorong membihubat ujian singwe waras senes obat singwe waras pesti Allah ini Nabi Musa lihat nanya Nabi Musa sakit ngetengi lalu berusia Allah berusia Allah siwe wahyu pertilan godong iki godong iki dan makanlah daun akhirnya begitu wahyu Allah dijalankan dimakan daun yang ditunjukkan sembuh penyakitnya Nabi Musa di hari yang lain waktu yang lain Nabi Musa sakit dengan sakit yang sama boten jaluk tulung gini gusi Allah langsung godong itu langsung diparani seperti gak laras akhirnya matur nunggu isti Allah nunggu isti kombo terwaras maka Allah menjelaskan yang memberikan kesembuhan bukan daun itu tapi yang memberikan kesembuhan aku aku Allah makanya teman ayat ini diabadikan apabila aku sakit kata Nabi Musa bahwa dia Allah yang menyembuhkan aku ini kaya wajib hari ini sakdunia fokusnya pada sunatullah bukan sama budro sakdunia kewan kecil sakdunia fokusnya sama sunatullah pakai masker si vaksin kira-kira nabi si vaksin pengen pindu kena 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 sabok aku di waktin pindu ya tetap kena ya fokusnya si ngene nih apa kalau duduk si ngene ini kesti ngosir ya kesti kesti Allah kena bincang lagi bincang terlalu panik terlalu secara ya oke 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 nah kalau masih penting tidak masker malam masker gumpul yang penting secara dohir tetapi sebetulnya yang paling penting sebenarnya menyempurnakan perintahnya Allah itu menjadi prioritas kalau perintahnya Allah sempurna, nanti kalau kita fokusnya caranya justru dengan menyempurnakan perintahnya Allah tapi kita ingin soalnya masalah keyakinan itu kita lihat hati Alhamdulillah kalau kita senang mulai awal sampai saat ini tetap karena sempurnanya sholat itu dengan rapet sholat kita tidak pernah ketemu hadisi dawi ulama jarang nosokmu ini urmono Allah tanpa bebo soalnya kalau kita fokusnya ke kudrut Allah itu pak maka perintahnya Allah dijalankan sesempurna mungkin kemudian minta tolong kepada Allah Allah kudusnya Allah ingin mengusir korona ini gampang dan tenang pak ketika kita menyempurnakan perintah Allah kadang-kadang di uji betul pak ujian itu pak kamu yakin dengan perintahnya Allah apa yakin dengan Allah itu di uji betul jangan kan kita mulai Sayyidina Bilal bin Rabah r.a dulu masuk Islam nabi berkata pak kepada Bilal kepada seluruh manusia ayyuhana sepuluh la ilaha illallah suhlihu wahai manusia ucapkanlah ulemu la ilaha illallah kamu akan sukses dihilal pak melok-melok kancing nabi ucap la ilaha illallah orang sukses pak secara matah dikebuki suksesin di lebuk ini aku dikebuki dikebuki ini ujian dari Allah ujian dari Allah jangan dilihat doi makanya dikebuki dikebuki Allah atas perangkat jadi kalau ini buddha papat jadi kalau ditegur yang ada si negur ini menguji pada kita kita mau tetap menyempurnakan perintahnya Allah atau kita ambil secara syariat begitu ya masya Allah tapi Alhamdulillah Alhamdulillah kemarin saya di 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 beri hadiah merasa ini ngonomi dan dan ternyata yang positif yang lainnya negatif padahal kita interaksi semua itu sebenarnya menjadi bukti walaupun rapat orang orang enak terdir kun kena ya tetap orang kena yang penting syariah ada masker di kawing makanya aku berapa nopo nopo rakat malu yang penting dapel masker 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 jadi rap tapi aku dapel masker masalahnya keyakinan kita tidak semuanya merata sama makanya aku juga masker pakai hand sanitizer kemudian kalau soft tetap didapatkan artinya syarih yang menyebabkan kita khawatir kemudian yang kedua perintahnya Allah bisa dijalankan sempurna dulu bahkan kalau sohabat-sohabat dahulu itu kalau pertolongan Allah tidak turun-turun itu yang dipikirkan adalah bagaimana apakah ada perintahnya Allah yang kurang kok pertolongan Allah tidak turun-turun kok melakukan inovasi inovasi inovasinya itu baga apa ya perintah Allah yang belum dilakukan kok pertolongan Allah belum turun itu logika berpikirnya para sahabat dan orang-orang soleh bukan menyempurnakan asbabnya tapi yang disempurnakan adalah perintahnya Allah masya Allah tambah si tumbuh ini melih masjidil haram jarang-jarang apakah masjid atasnya lebih hebat dari masjidil haram waduh tambah ngeluh tapi yang paling penting bukan itu memang keyakinan memang tidak bisa dipaksakan kalau ada yang kekhawatiran seperti itu ya kita hormati jadinya kita hormati tempat-tempat yang mungkin sohnya masih jarang tetap kita hormati mereka kalau kita sholat di tempat itu kalau kita sholat di tempat itu kita ikut itu kita ikuti saja itulah namanya kudrut kudrut Allah makanya ini kita fokus sempurna akan perintahnya Allah maka nanti kudrut Allah akan bersama dengan kita wingi waktu ngaji hadis ikhfazillah yahfadkah yahulam jadi Rasulullah memberi nasihat kepada Ibnu Abbas waktu itu digonceng di di apa di kudanya baginda nabi atau untanya nabi sambil diberi nasihat yahulam ikhfazillah yah ikhfazillah yahfadkah jagalah perintah Allah maka Allah akan menjagakan kamu kalau kamu minta tolong mintalah tolong kepada Allah ini makanya Allah melanjutkan ini Pak berjalanlah kamu di permukaan Niki Awai Dewi di perintah suruh berjalan banyak ayat Al-Quran kita ini disuruh banyak berjalan di perutuan artinya kamu tengoklah di negeri negeri lain tempat tempat yang lain tengoklah di ayat yang lain kalau di hamba hambanya Allah adalah orang yang berjalan di permukaan bumi di dalam ayat yang lain temulah manusia di seluruh dunia makanya Pak kita ini suruh keliling Pak dunia cinta mati kalau di judan pergilah kamu seluruh dunia dulu kekasih kekasih Allah melalang buana kemana mana untuk apa ini Pak untuk lihatlah akibatnya orang-orang yang mendustakan agama Allah ya apa mendustakan para nabi para rasul atau mendustakan agama Allah mendustakan dewi kalau mendustakan dewi kalau yakin saya mau cari ini apa mendustakan dewi ya ini laku-laku ketak negara maju negara hebat negara sampai di laku-laku tiba yang jelek te mongin eto temen apakah mereka merasakan kebahagiaan kedamaian ternyata tidak kita akan membuktikan sendiri melihat sendiri dengan mata kepala sendiri makanya Allah merintahkan kita untuk melihat langsung orang jari ini orang cerita ini orang di youtube video di 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 ini tetapi di ayat ini Pak sebetulnya nasihat Allah kepada para sahabat yang kalah di medan ukur lihatlah akibatnya orang-orang dahulu yang mendustakan para nabi para rasul berakhir dengan mendapatkan azabnya Allah ini secara langsung ayat ini begitu seolah-olah Allah menunjukkan kepada sahabat lihatlah dulu orang-orang yang mendustakan agama Allah mendustakan para nabi para rasul di zaman nabi Nuh akhirnya nasib mereka berakhir dengan ditimpa akan bencana berupa air bah dari bawah bumi dan turun dari langit banjir bandang mati semua yang hidup hanyalah orang beriman disuruh melihat para sahabat padahal dulu nabi Nuh itu seolah-olah kalah seolah-olah kalah saya nombong sang 100 seket tahun ngajak uang oleh mulung puluh seluruh ayam non iku padahal sang 100 tahun oleh wulung puluh seolah tahun lagi oleh situ seolah tahun oleh situ pujuh pujuh diwi sampai gak geleng enak pujuh diwi insyaallah anaknya diwi yora melah wisat ternyata pak wala pun mati islam itu jumlah sedikit tetapi kalau perintahnya Allah dijalankan dengan sempurna maka mendatangkan pertolongan Allah itu halabaya nulinas inilah Al-Quran itu menjadi penerang bagi manusia ini lupa ya Allah Quran ini lampu pak yuk digunakan lampu itu saat ini saya keadaan peteng tapi tambah orang nyumat lampu akibat yang nabrak nabrak ini soalnya nabrak lampu lampu dinyalakan dunia peteng ini karena corona hati ini pasti peteng padahal Quran sudah memberikan cahaya penerang dan ini bayar penerang bagi seluruh manusia solusi ini adalah untuk seluruh manusia makanya ini sebenarnya penerang bagi seluruh manusia ini kompak menyempurnakan perintahnya Allah enggak lama pasti akan dijauhkan oleh Allah walaupun ada yang terkorban satu dua satu dua itu enggak masalah nanti di belakang Pak demi menyempurnakan perintah Allah kadang-kadang memang ada yang terkorban nanti di belakang insyaallah minggu depan kalau yang terkorban ya apa ya kenapa kalau orang yang berkorban sampai gugur sampai mati dalam rangka mendalangkan perintah yang Allah dalam rangka menyempurnakan perintahnya Allah maka dia dimuliakan diisi Allah matinya syahid itu enggak santinya bautin ya baru-baru gamel apa prox ya mati temen tak lalu sampai di upload makanya tak gaya-gaya waw aw juga oleh nantang perkoro nantang perkoro juga oleh kita diam saja tidak diam saja tidak usah sombong tidak usah takut sama korona takut saja sama Allah lambini ngomong tapi hatinya kedi mending mending enggak apa-apa enggak apa-apa tapi jangan nantang perkara karena apa Nabi bersabda dalam hatis janganlah kamu terus-menerus mengharapkan berjumpa dengan musuh makanya nantang perkoro itu juga bener sampai ngilok-ngilok ini orang menang mau makanya koran ini bayan penerang lampu bagi seluruh manusia dan akhirnya pak nyun saya lupa akhirnya sekarang apa solusinya tetap kembali kepada pur koran sekarang mulai jelas jelas apa ya kembali pernah saya sampaikan mungkin awal-awal pandemi dulu saya ngaji solusinya tetap herd immunity herd immunity kekebalan imunitas kelompok yang terbentuk secara alaminya sekarang itu enak vaksin enak opo enak opo tetap akhirnya kembalinya ke herd immunity itu kekebalan yang ditekakan oleh Allah makanya jelas korannya ngomong begitu makanya koran itu bayan nulinas petunjuk penerang bagi seluruh manusia wahudan nah ini dan petunjuk enak penerang bagi seluruh manusia tapi petunjuk wahudan dan petunjuk dan panduan nasihat lilmutaqin bagi orang bertakwa nah koran bisa menerangi seluruh manusia tetapi orang kafir dia tidak mendapatkan petunjuk dari koran yang mendapatkan petunjuk dari koran yang bisa menjadikan koran sebagai petunjuk ya hanya orang-orang yang bertakwa nak gak bertakwa pak gak iso menjadikan koran sebagai petunjuk luah jomeneka menjadikan petunjuk utama pak orang percaya orang kalau orang beriman yakin dengan koran petunjuknya Allah koran di dalam seluruh kehidupannya dia bersandar pada petunjuk yang ada dalam koran makanya pak wallahi 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 sampai kapan orang yang berpegang dengan koran dia orang yang menang seluruh dunia mengatakan ini itu itu bahkan bahkan dikatakan ortodokah berkatakan radikal kampungan macam-macam lah di fitnah berbagai macam fitnah orang yang menjadikan koran sebagai imam pasti dia akan diberi kemenangan oleh Allah makanya yang saya lupa koran ini kita bawa kemana-mana di dalam seluruh kehidupan kita dalam setiap tarikan nafas kita nak enek perkoron nopo-nopo lihatlah dengan kaca koran walaupun seluruh dunia ngomong A, B, C, D, E, F, G nak koran ngomong X gak usah dipercaya omongannya orang dunia percaya menjadikan pesti Allah itulah petunjuk maka koran dijadikan betul betul tapi gak gitu ya gak bisa makanya sekali lagi koran 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 dicekel tenangan Pak aduh bin nawajir kata Nabi gigitlah arat dengan gigi geram kan alhamdulillah paling badan atas 70 yang nyaji Masya Allah pun ikuti terus di tingkat 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 gampang belajar lahat koran bareng bareng saat ini kita belajar makna makna berikut koran gak sekedar terjemahan tetapi bagaimana implementasi setiap al ayah jadi namanya meninggal dunia ini keputusan Allah tetapi proses meninggal itu macam-macam jadi Allah menyertakan disitu beberapa asbah itu kalau proses meninggal itu sunnah kenapa kena corona yang jatuh nabla nabla aku pulang klucu umurnya second tahun tapi ya mati kan jadi itu adalah asbab asbab itu itu adalah sumato dan kita tidak boleh yakin bahwa yang menyebabkan mati itu karena nabla ketasem nabla kecelakaan 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 penyakit 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 ini ini kira yakin kenannya makanya walaupun sudah digowol dokter paling pakar dunia kalau takdirnya mati ya tetap mati begitu mau mati dokter seluruh dunia panggil yang paling hebat kita wari kalau kamu bisa memperpanjang umur saya tak kasih separuh saya nyerah dokter IDW mati itu tidak ada kaitannya sama penyakit makanya Pur'an Pur'an petunjuk petunjuk dalam Pur'an pak namanya mati namanya aja kalau sudah datang tidak bisa maju maupun mundur ya kita terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh